Kalian percaya nggak game pixel yang grafisnya cakep banget dan gameplay yang mantep abis ini bikinan developer Indonesia lho? Udah kayak game bikinan developer luar negeri kan? Atau percaya juga nggak kalian kalau game bergrafis poligonal yang memanjakan mata banget dan gameplay yang asyik ini bikinan developer asli Indonesia juga? Wow, 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 wow! Mantep-mantep juga ya ternyata game bikinan developer Indonesia? Wow, iya dong! Dan itu tadi baru 2 lho! Masih ada 8 game lagi yang udah saya rangkum di video tentang 10 game Android terbaik dan terbaru buatan developer Indonesia ini. Saya udah kumpulkan game-game terbaru yang asli bikinan developer dari Indonesia yang bikin kita bangga nih sama perkembangan game di tanah air. Anyway, assalamualaikum dan halo kawan-kawan. Ketemu lagi sama Momoi di segmen rekaman alias rekomendasi game Android kali ini dan yuk kita bahas game buatan Indonesia yang pertama. Mungkin banyak dari kawan-kawan yang mengira game ini bikinan developer luar negeri kan? Ternyata Potion Permit ini bikinan developer Indonesia lho. Game Potion Permit ini bikinan Meshive Media yang bermarkas di Bandung, Jawa Barat. Dan karena kualitasnya serta potensinya, Potion Permit ini akhirnya dilirik sama publisher dari luar negeri yaitu P-Cube dan Playdigius. Wih, mantep banget ya! Terus buat kalian yang gak tau game ini tuh apaan, pada dasarnya Potion Permit adalah game adventure dengan bumbu simulasi dan juga RPG. Kalian akan berperan sebagai seorang apa yaitu kayak tabib atau dokter desa gitulah. Misimu adalah membantu warga desa yang sedang sakit. Nah, pas kalian lagi nyari obat yang dibutuhkan, kalian bakalan berpetualang buat mengumpulkan bahan-bahannya yang gak jarang akan memaksa kalian buat melawan monster-monster gitu. Dan jangan tinggalkan mekanisme bikin obatnya yang menggunakan elemen puzzle yang mantep abis lho. Plus, grafis pixel di game ini juga udah keliatan joss banget kan? Dah, gak usah pake lama. Langsung beli game ini aja deh kawan-kawan. Gamenya worth it banget kok. Dan please jangan dibajak ya. Itung-itung kita support developer dalam negeri nih. Katanya cinta peloduk-peloduk Indonesia kan? Lanjut ke game nomor 2. Game terbaru dari developer Maja Mojo ini kalau dilihat secara tampilan sih udah keren banget. Style grafis poligonalnya yang jadi salah satu style grafis favorit saya udah keliatan cakep abis dan memanjakan mata lho. Udah gitu animasi karakter di game ini juga udah kerasa smooth. Walaupun mungkin buat urusan kontrol sih menurut saya masih perlu banyak dibenerin nih. Jadi benernya game ini tuh game TPS yang PvP dan juga PvE dengan tema zombie apocalypse. Dan perlu kawan-kawan tau, Mega Zombie M ini adalah versi mobile dari game Mega Zombie yang sebelumnya rilis juga di PS4. Jadi konsep di game ini tuh kalian bakalan diterjunkan di sebuah arena yang gede gitu. Dan kalian bakalan jadi anggota satu tim di antara beberapa tim yang ada di sana. Nah tim-tim ini bakalan banyak-banyakan skor sampai waktu pertandingan berakhir dengan cara nembakin musuh-musuh dari tim lain ataupun zombie-zombie yang ada di arenanya. Ngekill zombie bakalan ngasih skor yang lebih kecil dibanding kalau kalian ngekill musuh ya. Tapi dari ngekill zombie, kalian bisa dapet loot yang bisa memberikan level up ke karakter kalian ataupun equipment yang bikin senjata kalian tambah sakit. Mantep sih benernya game ini. Tapi ya itu tadi, kontrolnya aja sih yang masih kurang smooth. Masuk ke game nomor tiga. Satu info yang harus kawan-kawan tau tentang game ini adalah, War Deka Battleground ini adalah hasil kerjasama antara Telkomsel melalui Indico dan Goto Group. Hasilnya ya game berjenre third person shooter yang kayaknya emang diarahkan jadi game yang kompetitif gini. Walaupun game ini emang kental banget unsur futuristiknya, atau kalau saya baca deskripsinya itu gamenya menggunakan tema cyberpunk, tapi ternyata banyak unsur Indonesia yang dimasukkan ke dalam game ini loh. Contohnya aja, banyak landmark di Indonesia yang bisa kalian temui di arena tembak-tembakannya nih. Kayak Gapuranya Pure yang jadi khasnya Pulau Bali dan lain sebagainya. Nama-nama karakternya juga banyak mengadopsi nama-nama Indonesia loh. Contohnya ada Ayu Ratu Kusumastuti, Worene Yudara Tulangi, dan masih ada yang lainnya nih. Cukup keren lah game ini. Terlepas dari gamenya yang ya masih banyak bug, game ini sih punya potensi banget dan bisa jadi salah satu cabang e-sport kedepannya nih. Kita doain dan dukung sama-sama yuk. Next ada game nomor 4. Surprisingly, game ini mantep banget loh kawan-kawan. Grafisnya mungkin emang masih 2 dimensi, tapi wah persetan lah sama grafis. Saya ngerasa gameplay game ini udah solid banget yang bikin saya jadi nggak peduli sama grafisnya tuh. Bahkan saya ngerasa benernya grafisnya yang 2 dimensi ini udah kelihatan sip banget kok. Jadi apa sih sebenernya game dimensi lain Serena ini? Boleh dibilang ini tuh game adventure dengan tema horror gitu. Selain Serena, kalian itu nantinya bisa mainin beberapa karakter buat berpetolang di sebuah sekolah, rumah sakit, dan tempat-tempat lainnya untuk membahas mie hantu-hantu bergentayangan, nyelamatin orang-orang yang disandera sama setan, dan pada akhirnya kembali ke dunia nyata karena ceritanya kalian itu terlempar ke dimensi lain gitu. Beneran mantep loh game ini. Oh iya, game ini butuh koneksi internet cuma buat pas masuknya doang ya. Next ada game nomor 5. Lemau Dev kayaknya emang demen banget nih bikin game yang bertema Indonesia banget. Kalau kawan-kawan cek game-game yang udah dirilis sama Lemau Dev di Playstore, kalian bakalan ngerti tuh maksud saya tadi gimana. Ya contohnya aja game simulator perang sarung 3D yang lagi kita bahas ini. Coba deh negara mana yang ada tradisi perang sarung. Kayaknya cuma di Indonesia doang ya. Dan di game ini konsepnya lumayan unik loh. Kalian bakalan pake satu karakter gitu yang tentu saja di awal-awal levelnya masih cukup kecil dan equipmentnya juga masih noob. Terus kalian masuk ke lapangan yang jadi arena perang sarungnya tuh. Nah disana kalian bakalan mencoba buat mengalahkan musuh sebanyak mungkin buat mengumpulkan rewards-nya. Dari rewards-nya itu kalian bisa mengunlock berbagai macam equipment serta perlengkapan yang lainnya. Lucu juga loh game ini. Santai dan bisa banget dimainin di salah-salah waktu luang kalian. Next ada game nomor 6. Kalau kalian nyari game bikinan developer Indonesia yang bisa dimainin seru-seruan secara multiplayer dengan konsep yang sederhana tapi tetap asyik dimainkan, Power Rumble ini bisa jadi pilihan yang cocok loh. Game bikinan Nuon Games yang bermarkas di Jakarta Selatan ini akan memberikan sensasi gameplay online kompetitif tapi yang gameplaynya itu casual dan juga simple. Contohnya di arena itu kalian akan rebutan piala. Terus setelah kalian dapet pialanya itu, kalian harus mempertahankan piala tersebut. Jangan sampai direbut sama musuh sampai waktunya habis. Atau mode game yang kalian itu harus menghindari bom. Jadi konsepnya di mode yang ini tuh ada satu player yang bawa bom, terus player yang bawa bom ini akan mencoba ngoper bomnya ke player yang lain sebelum waktunya habis dan bomnya meledak. Mode-mode gameplay kayak gitu tuh yang akan kalian temui di game ini. Udah gitu game ini juga menawarkan karakter-karakter yang imut-imut gitu. Wah bener-bener pandeh game ini. Selanjutnya ada game nomor 7. Satu lagi nih, game dari Lemau Dev yang menurut saya termasuk salah satu developer dari Indonesia dengan potensi yang luar biasa. Di game Super Dino Adventure 3D ini, sesuai judulnya, kalian akan menjalani petualangan di sebuah pulau bernama Lemau Island dengan menggunakan karakter dinosaurus yang kecil dan imut gitu. Nah, di pulau itu lumayan banyak hal yang bisa kalian temuin tuh. Contohnya, kalian bisa berantem sama monster-monster lain yang benernya juga terlihat imut-imut. Kalian bisa nemu banyak tanaman, item atau treasure chest. Terus kalian juga bisa menemukan beberapa puzzle yang cukup cerdas yang berhasil bikin gamenya jadi terasa lebih dinamis. Simple sih game ini dan udah terasa asik banget buat dimainin kapanpun dan dimanapun. Mainin game ini berhasil memberikan sensasi game adventure yang klasik dan nostalgic gitulah. Layak banget loh game ini buat dijadikan pilihan kalian di waktu santai. Masuk ke game nomor 8. Saya nemu game ini tuh dari scroll-scroll TikTok sebenernya. Dan menurut saya, yang juga diakui sama developernya, game ini emang mengadaptasi gameplay game action seru yang lumayan brutal gitu dari game Midnight Fight Express ya. Konsepnya emang maunya kayak gitu kawan-kawan. Tapi game ini saat ini emang masih tahap pengembangan nih. Makanya fightingnya itu masih one-on-one gitu, bukannya yang dikeroyok kayak di game Midnight Fight Express. Tapi paling nggak, tujuan game ini sih udah mulai terasa dari gameplaynya yang masih di fase pengembangannya ini. Kalian bisa ngelihat gimana fightingnya itu udah kerasa cukup fluid, terus developernya juga udah mencoba bikin adegan fightingnya itu cukup dramatis dengan efek-efek slow motion dan beberapa tambahan efek animasi gitu. Buat saat ini, gamenya emang lagi ditarik dari Playstore nih. Tapi saya udah menyediakan link downloadnya di pin komentar kok. Monggo dicobain aja kawan-kawan. Masuk ke game nomor 9. Petualangan si Ucok sebagai anak sekolah lengkap dengan berbagai intrik-intrik dan dramanya bakalan kalian temukan di game yang satu ini. Ya, sesuai dengan judulnya juga sih. Si Ucok ini kayak jagoan di sekolah gitu. Atau paling nggak, mencoba buat jadi jagoan di sana. Livander sebagai developer game ini emang kerasa niat banget nih buat pengembangan game ini. Selain dia ngasih action berantem-beranteman di gamenya, kalian juga bisa menikmati petualangan, plot cerita, dan beberapa animasi yang menurut saya sih udah sepatutnya kita apresiasi banget. Jatuhnya, game ini selain akan memberikan sensasi jadi jagoan di sekolah, kalian juga akan mendapatkan elemen simulasi jadi anak sekolah dengan berbagai cerita cinta-cintaan ala-ala anak sekolah gitu lah. Keren lah game ini. Dan salut buat Livander yang lumayan rajin juga ngasih update-update di game yang satu ini. Dan terakhir ada game nomor 10. Seri kedua dari game Winda Horror Adventure udah dirilis lho. Kalian udah nyobain belum nih? Kalo belum nyobain, langsung gas dicobain aja deh. Insya Allah, kalian bakalan mencak-mencak karena emosi. Developer Livander Game Dev yang saat ini ganti nama jadi Aim to Might kalo di Playstore, emang sengaja bikin game ini jadi game yang ngeselin. Petualangan Bang Windah Basudara di game ini disuguhkan dengan mekanisme adventure arcade dengan sudut pandang top-down gitu. Dan ya perintangan-perintangan di game ini bener-bener bisa bikin kalian marah-marah tuh. Pokoknya game ini tuh bukan game yang gampang gitu lho kawan-kawan. Ngelewatin level-level awal yang ada kuntilanak merah jalan mundar-mandir itu aja udah susah banget. Saya ngulang-ulang terus tuh di level itu. Tapi secara overall game ini sih seru kok. Asik dan bikin penasaran gitulah. Gimana? Kalian tertarik nggak buat nyobain game ini? Baiklah itu dia tadi 10 game Android terbaik dan terbaru buatan developer Indonesia versi Momoi Android Gamer. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di-like, komen, share, dan di-subscribe. Wassalamualaikum, Momoi Android Gamer, portalnya para penggemar game Android. Dadadada! Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.